Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Dengan budget 300 jutaan Yang dipergunakan untuk membeli Mobil idaman, saat ini tentunya Kamu akan dihadapkan oleh banyak opsi Salah satunya Mobil baru jenis SUV Berpenggerak kerana belakang atau Real Wheel Drive Dengan harga segitu Pilihannya ada pada Toyota Rush S Automatic GR Sport Yang dibanderol Rp 31 juta Jika bicara SUV Real Wheel Drive Kondisi bekas di harga yang beda tipis Pilihannya terdapat Toyota Fortuner GVNT TRD Keluaran 2015 Yang ditawarkan mulai dari Rp 305 juta Sama-sama mampu menampung hingga 7 orang sekaligus Apakah Toyota Rush baru Lebih menjanjikan dari Fortuner bekas Atau justru sebaliknya Agar gak bingung Oke, kita simak Waparan berikut ini ya Membeli mobil baru atau bekas Tentu akan dihadapi banyak kelebihan dan kekurangannya Sebelum meminang Toyota Fortuner GVNT TRD kondisi bekas Kamu diwajibkan melakukan pengecekan Secara menyeluruh Mulai dari bodi, interior, kaki-kaki hingga mesin Hal ini perlu dilakukan Guna memastikan mobil yang hendak dibeli Gak pernah mengalami tabrakan secara fatal Bekas terendam banjir Serta mendapati kondisi kaki-kaki sehat Dan mesin dalam keadaan normal Setelah membeli mobil bekas Jangan lupa untuk melakukan servis ringan Seperti mengganti pelumas Atau cairan lainnya Untuk menjaga keawetan Serta performa mesin Berbeda Jika membeli Toyota Rush baru Kamu akan mendapatkan garasi pabrikan Dan tidak perlu khawatir mobil tersebut Bakas terendam banjir Atau nabrak Selain itu Juga Tidak diharuskan mengganti pelumas secara langsung Yang harus diperhatikan setelah membeli mobil baru Kamu hanya perlu Melakukan servis secara rutin Sesuai dengan jadwal yang dipentukan Menggunakan platform unibody Yang juga dipakai Avanza Generasi 2 Sasis pada Toyota Rush ini Dibuat menyatu Dengan bodi yang berfungsi Untuk mengurangi beboot kendaraan Sehingga menghasilkan performa yang baik Dengan platform ini Toyota Rush Masih terlihat jangkung Seperti SUV umumnya Berkat penggunaan vela kering 17 Ditambah ground clearance-nya yang tinggi Mencapai 220 mm Bicara soal ketangguhan Toyota Fortuner Kondisi bekas keluar 2015 Jauh lebih unggul Ketimbang Rush baru Hal tersebut dikarenakan Untuk sasisnya Fortuner mengadopsi Platform jenis seder frame Yang kuat dan lentur Di saat melewati jalan berkontur Menggunakan velg Ring 17 Untuk ground clearance-nya Mobil ini juga Lebih tinggi ketimbang Rush Yang mana menurut spesifikasi Berada di angka 21 mm Sehingga lebih cocok digunakan Melintasi segala medan Sebagai informasi Secara dimensi Toyota Rush memiliki panjang 4.135 mm Lebar 1.695 mm Dan tinggi 1.076 mm Sedangkan Fortuner Generasi 1 facelift Mempunyai panjang 4.705 mm Lebar 1.810 mm Serta tinggi 1.850 mm Dengan dimensi yang lebih lebar Tentunya Fortuner Mampu memuat barang Dengan jumlah lebih Dan terasa nyaman Menyoal fitur Yang ada pada Toyota Rush S Automatic GR Sport Mobil ini telah dibekali Dengan sistem hiburan Berupa head unit layar sentuh 7 inci Yang telah dilengkapi Internet Dengan multitasking support Miracast Ata weblink Duit radio USB CD Smartphone Remote IPV Iphone Iphone connectivity Dan weblink Waze support Yang dipadukan 8 surround sound speaker Fitur lainnya Pada mobil ini Kamu bisa menjumpai Adanya Auto retractable Yang bekerja secara otomatis Saat menekan tombol buka Dan kunci pada remote Driver Sit head adjuster Start stop button Audio And phone hands free steering switch Dan auto AC With digital display Untuk fitur keselamatannya sendiri 6 airbag Anti lock braking system Electronic brake distribution Emergency stop signal Seat belt di semua titik Seat belt warning Untuk semua kursi Side impact beam Child safety lock ISO fix Rear parking camera Front corner sensor Vehicle stability control Dan heel star assist Dari segi amanahnya sendiri Dilengkapi Integrated key with alarm Dengan key free system Lalu bagaimana Dengan Toyota Fortuner G VNT TRD Seperti yang diketahui Di dalamnya Mobil ini Telah dibenamkan Fitur berupa Head unit layar sentuh 8 inci Dimana Telah mendukung Format DVD MP3 USB Weblink Miracast Koneksi iPod atau iPhone Bluetooth Dan 8 speaker Untuk pengaturan AC juga Menggunakan model digital Yang mana terintegrasi Dengan AC di baris kedua Dan ketiganya Guna memudahkan penggunanya Mobil ini mendapatkan Speed on retractable Start stop button Audio And phone hands free steering switch Power outlet Di semua baris Serta integrated key With alarm Dengan key free system Oh iya Untuk posisi berkendara Fortuner ini Juga bisa diatur Menyesuaikan keinginan duduk Pengemudi Mulai dari Reclining Sliding Dan ketinggian Mengenai fitur selamatan Yang diterimanya Fortuner terdapat Dual SRS airbag IBS Dan EBD Di bagian kerangka bodi Mobil Telah menggunakan Goa Dan Head Impact Protection Yang akan melindungi Penumpangnya Ketika terjadi Benturan dari luar Selain itu Juga terdapat Parking sensor Serta rear parking kamera Toyota RAS S Automatic GR Sport Mengambilkan mesin bensin 2 NRVE 4 Cilinder Inline 16 V DOHC Dual VVTi 1496 cc Secara spesifikasi Jantung pacunya Yang tersematkan Mampu Merilis tenaga Hingga 14 PS Di 6000 RPM Dengan torsi maksimal 136 Nm Di 4000 RPM Untuk membuatnya dapat berjalan Varian ini Mengandalkan transmisi otomatis 4 percepatan Sedangkan di bawahnya Terdapat pilihan Transmisi manual 5 percepatan Bicara Toyota Fortuner G VNT TRD Mobil ini Menggunakan mesin diesel Berkodekan 2 KD FTV 2.5 liter D4D Common Rail With VN Turbo Atau VNT And intercooler Berkapasitas 2500 cc Untuk tenaga Yang dihasilkan Berada di angka 144 PS Di 3400 RPM Dengan torsi maksimum Sebesar 347 Nm Di 1600 Hingga 2800 RPM Mengenai transmisinya Mobil ini dihadirkan Dengan dua pilihan Transmisi otomatis ECT Super 4 percepatan Dan transmisi manual 5 percepatan Buat kamu yang suka kecepatan Performa mesin diesel Pada Fortuner ini Sangat mudah Untuk ditingkatkan Dengan hanya melakukan Remap ECO Tenaga yang dihasilkannya Bisa melonjak Hingga 15% Hingga 15% Dengan budget yang sama Untuk sebuah mobil SUV Berkapasitas suci penumpang Kamu bisa memilih Toyota Rush S Automatic GR Sport baru Jika tidak ingin repot Melakukan perbaikan Serta khawatir Mobil bekas nabrak Atau terendam banjir Tapi Apabila kamu menginginkan Sebuah SUV yang maco Tangguh Dan bertenaga Toyota Fortuner G VNT TRD Produksi tahun 2015 Bisa menjadi pilihan tepat Saat ini Sebelum membeli Toyota Fortuner bekas Kalian diharuskan Untuk mengecek secara lebih detail Kondisi kendaraan Secara menyeluruh Jika dirasa ragu Kalian bisa menggunakan Jasa inspeksi Untuk memastikan Bahwa unit mobil bekas Yang hendak dibeli Benar-benar Dalam kondisi baik Dan siap jalan Oke Jadi itulah Perbandingan antara Toyota Fortuner GVNT TRD 2015 Dengan Toyota Rush S-Automatic GR Sport Oke Masa yang menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan juga untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video